Halo selamat datang di channel saya, kali ini saya ingin membuat love reading untuk zodiac aries dengan tema kamu dan dia untuk di bulan Maret tahun 2022 sun moon rising Venus tidak risonit untuk semua aries di luaran sana mungkin hanya risonit untuk sebagian atau untuk beberapa dari zodiac aries saja dan misal apa yang saya sampaikan ini beberapa mungkin menurut kalian semua cukup bermanfaat mohon support dan dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share dan ini energinya general saya pastikan bisa face versa bisa tertukar dan terbalik kalian bisa cocokkan situasi kondisi kalian risonit yang dimana yang di kanan atau yang di kiri oke aries kita coba selesaikan terlebih dahulu untuk melihat hubungan kamu dan dia dia ini bisa menjadi pasangan kamu, pacar kamu atau seseorang yang ada hubungannya dengan kamu mungkin mantan kalian bisa cocokkan cocok yang dimana oke kalau saya melihat disini untuk love reading aries dengan tema kamu dan dia untuk di bulan Maret saya melihat kayak salah satu dari kalian itu ada yang berharap besar dalam hubungan contoh mungkin ke arah kayak hubungan yang lebih naik level lagi mungkin ke arah balikan, jadian dan intinya yang lebih ke arah lebih naik level lagi kalau kita lihat dari energi aries atau seseorang yang disini disini kalian kayak gini ya ini mungkin beberapa dari aries kalian kayak terlihat alone atau terlihat energi sendiri disini andai kata kalian sudah pernah ada hubungan dengan energi si dia ini mungkin hubungan kalian itu cenderung sudah berakhir tapi disini beberapa dari kalian beberapa dari aries kalian kayak berusaha ingin membangkitkan sebuah hubungan itu kembali yaitu ke arah hubungan yang adanya unsur kebahagiaan bersama perlahan tapi pasti kalian ingin katakanlah kayak membangkitkan hubungan yang sudah katakanlah kayak kandas ini yang saya katakan seperti itu kalau dari energi si dia dia kayak saat ini berusaha untuk menahan diri walaupun dia terlihat mencintai kalian cuma dia kayak berusaha gini lah ya mungkin menunggu nunggu kalau kalian effort yang mungkin disitu dia akan akan ada sedikit pergerakan atau effort juga tapi kalau kalian nunggu dari energi si dia ini yang saatnya kayak dia gak akan pernah untuk mengungkapkan terlebih dahulu atau gak akan pernah untuk dia memulai terlebih dahulu karena apa energinya mungkin kayak apa ya dia seseorang yang kalau misal dalam hubungan kalian sempat berpisah mungkin kalian lah yang pernah meninggalkan hubungan karena dia terlihat masih menutup diri dari kalian cuma disini yang dikata kalau kalian bertanya apakah hubungan kalian itu bisa diperbarui dari nol kembali besar kemungkinan bisa karena dua-duanya masih ada perasaan ini dua-duanya saya gak bilang salah satu dua-duanya dari kalian itu masih ada perasaan hanya saja mungkin momennya atau keadaannya saat ini sudah berbeda ini yang saya lihatnya seperti itu dia kayak mungkin berusaha di awal ya di saat kalian mungkin berusaha komunikasi berusaha untuk mendatengin si dia itu kayak cenderung ada sedikit dia menutup diri dari kalian tapi eh gini lah ya walaupun dia menutup diri dari kalian dia gak bisa membohongi hati dia sendiri dia mencintai kalian disini ada the lovers di dalam posisi dia sedangkan dari kalian kayak ingin apa ya adanya sebuah kebahagiaan dalam hubungan saat ini antara kamu dan dia intinya kayak itu tadi ya kalian kayak berusaha untuk membangkitkan sebuah hubungan yang sudah kandah sebuah hubungan yang mungkin sudah tidak berjalan lagi ini kalian kayak ingin ingin memperbaharui intinya yang saya lihat seperti itu kalau untuk energi aries ya energi majornya itu tadi ya besar kemungkinan kalau beberapa dari aries kalian berharap untuk adanya new beginning dalam love life kalian itu beberapa akan terjadi dan itu bermula di bulan Maret tahun 2022 untuk ariesnya oke saya rasa cukup ya apa yang saya sampaikan semoga bisa bermanfaat untuk kalian saya ucapkan terima kasih banyak